Oke guys, game pertama dari Big Dream melawan dari Kagendra Disini Kedop dia pakai Hanzo dan si Ray dia disana pakai dari Fredrin ya Ini Kagendra ya guys ya, walaupun disana tulisannya KG guys Bukan Onik KG, beda itu ya Oh, kaya Miaw Wih, blaze Mizuki itu skinnya bagus banget loh guys Ya, berada di sebelah sisi kiri hutan yang menguntungkan atau bahkan menbutuhkan banget kontribusi dari area CCXP lain itu sendiri Dan sejauh ini beli disini dari segi Romray ada Kaja sama Franco ya guys ya Dan juga jangklar dari Kagendra itu sendiri berikut juga dengan Yuki dan juga Miaw Ya udah mulai berjalan cukup jauh Hira-hira Higgy Sangat sulit ya guys ya Namanya guys Dan bahkan harus mulai terlebih dahulu Wih, blaze Nah, lo blaze-nya tuh bang guys Keadanya escape Itulah enaknya pakai Hanzo ya Nah, berhasil diamankan oleh Bayangannya aja bisa ngekill guys ya Level 4 duluan tadi Ya, Pineco Ninja pasti bisa Untuk ngerobos-ngerobos lah Dipunya devastator juga dipunya demontor Yang bisa banget tadi ngemeldown 1 Bahkan ini Valentina lawan Kadita guys ya Terusnya juga blaze gak punya flicker Di turtle pertama nanti ya harus didelay sedikit Atau kalau memang ternyata divide ya sama Kagendra Itu keuntungannya bakal ada buat Kagendra Memang kalau dari sisi junglenya Fredrin matchup dengan Hanzo Untuk di awal Fredrin akan lebih unggul lah Tapi kalau mobilitasnya Hanzo ini gak bisa diragukan juga Dia bisa makan backline-nya atau turtle-nya bisa dijadikan backline Turtle pertama cuy Nantinya teman-teman dari Big Dream Bisa mencari wujud asli dari seorang Kedot Karena turtle camp yang presiden by KFC Menandakan bahwa turtle pertama sudah mulai hadir Wih targes Tumpang gak tuh tumbang guys ya Akhirnya Tuh raynya dapet sih Lumayan 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 Roamer tuker turtle ya Cuma masih untung Big Dream guys ya Daripada gak dapet sama sekali ya Ada Rockwave yang diambil oleh Sphinx Dia bisa jadi follow up damage juga nih Entah itu rotasinya ke top line ataupun bottom line Dua-duanya punya sisi yang bagus Kajian punya disemain Ada main juga ya Bisa di follow lah dengan gampang Kedot Dan bahkan lihat Udah ada satu buah airan hati Namun Kedotnya guys Eh Masih bisa survive Dengan raya purify yang dia buka Untuk menilai karya resort tersebut Sisi lain Perutnya Cina Pemain kagian teranggap Terlalu dalam Sphinx sudah mulai terdeteksi Teri wife effect pun Sudah mulai dibuka Mengarah karya Mizuki Yang membuat Tidak ada pengelolaan Lebih lanjut Untuk mempikor karya hero tersebut Tapi airan luk kali ini Tidak bisa denial Wih Mizuki Namun Kita mantau Ada follow up Yang sama halnya Seperti yang ada di bawah Yang membuat Hanya ada jual beli Serangan kecil saja Coruscant sudah jadi nih Dari matchnya Dia sudah bisa jadi Damage dealer juga Coruscant side dari Melisa ya Karena ada still leg plate Yang dibeli di awal Respect terhadap Melisa Makanya dia ketinggalan item Tapi tidak beda jauh lah Ini Masih bisa kekejar juga Bottom line mungkin Bakal menjadi tujuan Dari teman-teman Big Dream Karena krusial banget nih Kalau sampai Melisanya Dibiarin satu lawan satu Kari-nya bakal terkisah banget nanti Ditambah lagi dia Udah ada Point assist ya Yang itu menunjuk Oke One by one Antara brok lawan Arlott Agak alat sih Ada bala bantuan Watchars Ray Supergen gak punya Flicker sih Tapi aman banget Bisa melarikan diri dari Cengkraman maut yang hendak Dibukalai dua pemain Dari kagendra Kerot Berada di area satu Komponen penting Yang ternyata Tidak terlalu Membuat Kedot Terseok-seok Yes Heptasis udah jadi nih Dari Hirai Dima juga Gak ada orang Apalagi ke arah Mungkin Kadita Atau Melisa Bahkan Kedot Sekalipun Itu bakal main Kedot Kedot Chance Main Watch Jelos Tubang guys Bless Waduh Mizuki Tubang Oke Terlalu dalam Makan Dimex Dari Tarot Bless Bless Pink Eh Kedepan Eh Oke Dari Area Kube Yang dibuka Membuat Masih Bisa Bertahan Lagi-lagi Membayar Pertukaran Nyawa Dari Gotling Mereka Dengan Adanya Tartel Dapet Tartel Diamankan Oleh Big Dream Di Kombo In Sama Flicker Tapi Yang Jadi Masalah Kentabrak Sama Go Away Jadi Kecel Dan Itu Shorts Yang Banyak Banget Dia Pakai Rokweb Dia Pakai Flickernya Nggak Dapetin Apa Apa Top Lain Kali Ini Yang Bakal Coba Untuk D7 Blase Belum Punya Di Dari Tart Berh Tartu Bersih Rai Berikan Tk Kepan Kelari Rai 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 Nya Sekarat Sekarat Rai Nya Is Masih Aman Berhasil Dihancurkan Tapi Tercipta Match Berhasil Menghancurkan Satu Tidak Tuker atas Sama Batem Line Oke Oke Sebenarnya Untuk Di Awal Tadi Sempat Didilei Memang dari kagendra tapi pertempuran sesungguhnya akan ada di midline sampai ke objektif tetap selagi dot ada spring juga buka ke arah vision di arah top lainnya set-set bless kali ini maju ke depan tarik lo guys Mizuki yang ditarik tapi kalau malah tumbang guys ya dua yang harus jauh ke triggers bayarkan apapun dari dua pemain big yang tumbang tidak ada pertukaran dan bahkan dibuka oleh Miaw bahkan kita lihat juga dimana wacar sudah berdua ih ke-2 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 dapat memberikan sedikit perlawanan wih kenal guys kalau lagi tidak tuh kita lihat tarikan mau dari Ironhook ngara-ngara karya rei tau kipak dibuka rei makannya wadari rei sumpah tumbang coy coy mundur karya belakang tapi tidak dengan seorang rei rei harus tewas tanpa adanya pertukaran ya di harap top line Mizuki wih siang diraja di cancel kalau kena sih tumbang gas itu beskasi ada waktu tadi tapi ya mungkin fokusnya berbeda mau ngejar ke arah blis tapi akhirnya nggak dapat buat apa-apa umit lainnya harus di clear top line sebenarnya bisa kalau memang mau ditukar dan kagetra kali mau menggantar kendali dengan Tartu yang free bisa dibilang di Tartu yang ketiga seharusnya enggak jadi perfect turtle buat bikin masih bisa dipenuhi tata ketiga dan untuk goldnya berbeda sekitar hampir tiga ribu eh hidup ini grognya tubang terus ya 030 guys enak lagi sebetulnya untuk kedatangan bisa karya objektif cuman yang mau dicatatan berkaca di match sebelumnya di game pertama mereka memegang kendali tapi yang terjadi adalah mereka melantir kekalahan jadi perhitungan benar-benar sudah mulai dia saksikan karena penarikan terhadap di penjajah kero kumang aja tidak bisa terelakkan satu komentar jadi pecahan tabungan yang bisa banget memulihkan perekonomian yang dimiliki lebih trim tapi lihat di reta plain sana dua hero yang berkolaborasi akan dari janggar mereka dengan tarot yang cukup penting dari bikin winter winter kages oke ngara-ngara satu punya masih bisa bertahan dari kelarinya tubang coy yang dibuka oleh seorang met1 selain jauh dan bahkan teman-teman dari kaget ala Hegel Hai Hegel ya betul ya Hegel untuk CNS sekarang CNS main masih sibuk untuk melakukan split push karena mungkin ini ini satu-satunya yang bisa dilakukan untuk sekarang selama blaze belum punya defense judgment kari dari CNS ini bakal susah banget bergerak set uang beraja guys bisa dihindari fokusnya memang untuk defense diarah mid lane clear minion dulu setelah Minion udah di clear ya nanti fightnya akan berlanjut ketika ya dari blaze-nya ini udah ready dari flicker nah tinggal cari targetnya nih mau kemana dengan catatan fallout damage ini enggak boleh telah minyak kalau sampai telat sedih enggak mati yang di defense judgment itu bakal rugi pedot dan untuk dari segi item iya udah bayangan udah jadi harusnya udah cukup nih set watch ours Oh tetap bayangannya sih guys yang bagus jadi aman lah yang diopeng oh super games kalau maka kironya tumbang lagi guys bless tumbang lagi menarik sama sih ya main penting empat kali tumbang guys dari grog sama kajah ya ntarut yang berhasil diruntekan latin kagentron miau petrify the bread aman gak guys tumbang sih nah kan langsung aja ke Lord yang pertama cuy tidak ada pertukaran dari hilangnya tiga free Lord seharusnya ya dan kuantitas membuat kagendera langsung secara cepat mengarah karyalor trigger yang yang salah tadi dari blaze dia masuk ke tengah-tengah yang udah dipakai nya blodihan itu dari pencet-pencet sih itu sama Mizuki belum ada target padahal kan dan ketika lompat langsung kena blodihan dan itu bener-bener bahaya banget kenapa karena pola nah kita lebih dulu dari rupa ya di sini tadi ya watch ours nya di arah sini Mizuki udah pencet-pencet blodihan kowe mizuki-pencet gigit dan ia geroknya tumbang kajiannya tumbang nggak ada sama sekali mitnya Lordnya disini lewat dari mana ini bahwa kagendera kendali penuh dipegang sama kaget bawah tengah besok lewat dari atas ya masih belum terbuka tapi berpikir udah keluar desoknya kesenuh bakal ngacak-ngacak banget tapi tiba-tiba kena kambek nih ini harus diperhatikan sama kagendera ya dari segi item tiga tekstur utama udah jadi untuk kedot dia bisa makan depan juga termasuknya forget sementara karinya masih butuh satu lagi nih di benang tersebut atau mungkin pergensi ya ada kedot kalau ada bayangan sih aman-aman aja guys ya tetap berani maju lah ok lah Malfikrar udah diamankan tinggal 3w start doang guys tarik gigit ala waduh kombo-kombo guys blesnya tumbang udah sudah sudah ada yang kuat disini guys kecuali grog sama reya hampir aja cukup terpuruk rainya aman namun sayang sekali Lord tidak cukup bisa menahan damage tarat yang diberikan ada matchnya kedot iya kedot oke bayangannya aman herbal halo Hai dia Hai nyalaya harus Bang guys tarik-tarik-tarik oke eh mortal couple main tumpang triple kill mania mana dia bosku manaja Oke lah mania kesyak kelas kelas-kelas web-out di menit 11 menit 37 detik ya mantap kali mantap kali kagendra ini ya anak didikan Ariel Noah Boy gg sih agar kita next ke game yang kedua guys ya bye bye